Tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sempat turun saat Akhil Mukhtar tersandung kasus swab pada bulan Oktober 2013. Turun dari 65 persen menjadi 28 persen setelah sidang sengketa hasil pilpres perlahan-lahan kembali menegakkan citranya. Ya, citra kembali membaik dan menurut Mas Refri tetap strategis posisinya. Ya, menarik memang untuk mengatakan bahwa ini tetap strategis ya. Karena beberapa waktu belakangan ini kan kalau dari berbagai survei itu hasil legislasi di DPR itu mutunya rendah. Dan undang-undang kita banyak sekali yang tumpang tindi satu sama lain. Kita tidak tahu persis, saya bukan orang yang ahli di situ. Tetapi sangat mungkin karena ada juga undang-undang yang muatan politisnya seperti yang dikatakan oleh Mas Hedy tadi. Dan muatan kepentingan uang di belakang itu juga itu bisa muncul dari DPR. Dan menurut saya bentengnya itu adalah Mahkamah Konstitusi. Dan itu menjadi keharusan kita untuk dukung kualitas orang-orang. Di sana itu harus bagus, Pak Mahfud. Termasuk karena DPR juga. DPR dan pemerintah punya tidak terlalu harmonis ya, Pak Belakangan ini, Pak Mahfud. Bahwa MK itu strategis ya memang karena dulu pun ketika kita membentuk Mahkamah Konstitusi itu kan didahului pengalaman-pengalaman pahit tentang itu tadi. Perundang-undangan yang tumpang tindi, perundang-undangan yang sepihak, perundang-undangannya juga undang-undang bahkan yang pakai jual beli kan sudah ada sejak zaman. Undang-undang yang dipakai jual beli? Pak jual beli ada ya. Misalnya orang anggota DPR dikarantina di suatu hotel, lalu disuruh membahas undang-undang, disuruh ini isinya. Itu kan dulu sudah pernah muncul kasusnya, zaman Orde Barwi, zaman Pak Hattov. Sehingga lalu muncul. Kalau gitu buat dong Mahkamah Konstitusi gitu. Ini yang meluruskan undang-undang. Tetapi supaya diingat juga bahwa Mahkamah Konstitusi itu sifatnya pasif. Tidak boleh. Misalnya saya sebagai ketua MK melihat, kok undang-undang jelek sekali gitu. Kan tidak boleh langsung. Kecuali misalnya Mas Refli datang. Ini Pak diuji gitu baru. Saya keberatan dengan undang-undang ini. Iya, itu. Strateginya Mas, tetapi maksud saya menjadi rebutan untuk jual beli perkara sekarang sudah lebih kecil. Meskipun tetap masih ada seperti Mas Hede tadi, bisa saja ya pemilih modal atau apa gitu ya. Pengelomirat minta pasal tertentu agar bisa dipertahankan di MK kan bisa. Jangan-jangan ketika kondisi politik tidak terlalu bagus seperti sekarang, moga-moga nanti lebih baik lagi ya. Itu malah justru lebih banyak kasus di MK. Sekarang kan produk undang-undang belum dibuat oleh GPR ya. Jadi badannya aja belum. Tapi saya sangat yakin MK ke depan mungkin akan lebih baik. Karena dilakukan dengan seleksi yang lebih terbuka kayak gitu. Lebih transparan, lebih akuntabel gitu. Kita berharap saja, dan saya sangat yakin akan ke depan akan lebih bagus ya dengan MK. Barangkali yang perlu di ini perlu diberi hak tambahan. Saya sih MK mpoh ya diizinkan untuk langsung proaktif melakukan koreksi terhadap undang-undang yang tidak sehat. Itu harapan awam seperti kita ya? Iya, karena prakteknya banyak sekali loh undang-undang kita yang merugikan masyarakat. Boleh dengar komentar mas? Ya tentu kan kita bicara tentang apa? Division of labor ya. Jadi separation of powers juga. Kalau MK mau melakukan itu kan nanti MK mengambil fungsi sebagai lembaga legislatif. Jadi memang MK kan di ujung gitu ya. Setelah proses politik kemudian membentuk undang-undang, lalu kemudian undang-undang itu dinilai, kemudian ada persoalan maka legal prosesnya yang bermain kan. Ibaratnya proses demokrasinya kemudian dibarengin dengan konsep nomokrasinya kan seperti itu. Tetapi memang menurut saya begini, kalau ini tantangan kita ya, kalau kita mampu menghadirkan hakim-hakim konstitusi yang tadi berintegritas, punya kapabilitas, lalu kemudian independensinya tingkat tinggi, maka sesungguhnya kan negeri ini kan tidak perlu khawatir apa-apa Prof ya. Jadi seburuk-buruk apapun undang-undang itu dibawa ke MK pasti akan beres. Nah cuma memang menjadi orang yang independen, yang beyond dari kelompok, yang dendamnya nggak banyak ya kan, yang betul-betul politik negarawan, ini nggak mudah ya kan. Karena kan bagaimanapun siapapun yang hadir kan tidak berasal dari ruang hampa, ada latar belakang, ada sejarah dan lain sebagainya. Nah karena itu menurut saya seleksi ini akan men-screening mereka. Jadi yang kita pilih itu adalah orang yang less potensi destruktifnya kan, kira-kira begitu. Tapi bukan berarti kemudian manusia itu pasti sempurna, enggak. Tetapi dengan proses yang partisipatif, kemudian transparan, objektif dan akuntabel, kita harapkan nanti akan muncul suatu fase di mana sembilan malaikat itu, atau sembilan pintu kebenaran itu tidak ada yang goyah tiangnya. Roh Mahfud, cuma ini kan ini dari pemerintah gitu kan, masih ada dari MA, ada dari DPR. Ya itulah, itulah yang saya katakan tadi. Mudah-mudahan yang dari pemerintah sekarang ini. Mudah-mudahan ya, jadi ini dibawa gitu ya. Ya diikuti oleh DPR nanti. Ini saya katakan ini jadikan tradisi yang baru untuk ke depan dan diikuti oleh DPR dan Mahkamah Agung. Jangan pikir Mahkamah Agung bilang, lalu Mahkamah Agung seleksinya dari siapa kan? Mahkamah Agung hanya hakim gitu. Nggak apa-apa kalau mau diartikan begitu. Meskipun tidak harus diartikan begitu sebenarnya, bisa dari luar juga. Yang penting diusulkan oleh Mahkamah Agung, kan begitu. Nah, Mahkamah Agung bisa bentuk hakim-hakim seniornya untuk nyeleksi hakim yang ada. DPR juga bisa membentuk tim yang diminta. Karena begini, Prof. 2015 itu kan dari MA juga ada yang selesai kan? Ya. Sudah terpilih tadi. Sudah terpilih kan? Dan harus diterima. Ada dua nama dari MA itu, dari Udayana, dari Bali dan satu lagi dari... Memang ada perdebatan begitu ya. Jawa Barat kalau nggak salah. Ada keberatan dari Komisi Judisial terhadap salah satu calon yang terpilih. Karena Komisi Judisial sedang melakukan semacam investigasi atau cross-check mengenai rekod yang bersangkutan. Karena diduga terkait dengan kasus korupsi ya. Yang dari Bali atau yang dari... Pokoknya salah satunya. Dari beritaan lu, dari Bali dan dari beritaan. Lalu kemudian masalahnya adalah ketika Presiden disaudarkan dua nama tersebut, kan Presiden kan sesungguhnya hanya dalam posisi meresmikan ya. Karena bukan yang berasal dari saku dia. Kalau yang berasal dari saku dia tentu dia bisa tentukan. Tapi ini kan dia hanya berfungsi sebagai administratur Kepala Negara mengeluarkan Kepres. Nah kalau akhirnya mungkin Kepres itu dipersoalkan, ya dipersoalkan saja. Yang defense tidak perlu Presiden, Mahkamah Agung saja yang defense. Kira-kira begitu. Tapi Mahkamah Agung Presiden kan belum ya keluar ke presnya. Belum, belum. Ya saya kira Mahkamah Agung kalau ingin memperbaiki kan masih punya waktu. Tapi sudah ada dua nama yang dimasukkan. Kan tidak apa-apa. Diulang lagi begitu kan. Sempatnya saya tahu belum diajukan juga. Tapi baiknya sih menurut saya ya semua orang atau yang apalagi yang menyeleksi begitu harus, bukan harus. Menggunakan adegium yang mengatakan kita ini ya apa namanya, ya hakim juga manusia. Jadi prasangka-prasangka itu harus tetap hidup. Dan no angel among us. Jadi kira-kira harus terlalu dilihat begitu kemudian baru kita dapatkan orang-orang yang setidak-tidaknya di atas rata-rata untuk kemudian menjadi hakim konstitusi di sana. Tapi artinya begini Bang Don. Satu hal yang kemudian ini ada dua lembaga yang kemudian mencalonkan hakim konstitusi. MA dan DPR. Dan itu kan tidak bisa kemudian disamaratakan dengan... Benar Prof Mahfud menurut saya, semua proses seleksinya ikuti saja seperti itu ke PPATK, ke KPK, ikut pansel dan seterusnya. Tapi kan tidak ada paksaan di dalam situ untuk kemudian membuat seleksi yang sama. Sama Presiden juga tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Tapi kalau sesuatu yang baik itu mesti diikuti, jangan dilawan. Good governance. Kalau sudah ada contoh yang baik, menurut banya orang, ya mari diikuti. Jangan justru dilawan dan dimentahkan. Atau nunggu hasil pansel ini dulu baru kemudian dianggap baik atau tidak? Iya. Saya kira... Presidennya ada. Iya. Anda yang kerja di PRS itu saya kira mendorong ini terus-menerus sampai nanti ada seleksi di DPR agar dia memulai gitu. Dikawal gitu. Dan bagi pansel sendiri, ini kan tantangan. Nah, jadi sebenarnya kan bagi saya kan blazing in disguise juga ketika dalam tahap awal diprotes, kan begitu. Kalau misalnya nanti pansel bisa menghasilkan yang terbaik dari 15, kan bagus. Katakanlah misalnya dua nama atau tiga nama. Lalu kemudian tiga-tiganya tidak ada problematiknya. Jadi mau dipilih satu, dua, tiga itu pokoknya bagus semua misalnya. Nah, mudah-mudahan pansel bisa membuktikan itu. Kalau saya ditanya komitmen pribadi tentu saya ingin yang terbaik. Tetapi kan bukan saya saja yang menentukan Hakim Konstitusi. Ada enam anggota pansel lainnya. Dan tidak hanya anggota pansel yang menentukan, tapi delas Presiden sendiri yang menentukan. Karena keputusan akhir untuk pemerintah ini ada di Presiden ya. Kita sudah sampai di bagian akhir. Mas Hedi, saya boleh dapat closing statement-nya tentang masa depan. Mahkamah Konstitusi dan seleksi Hakim Konstitusi. Saya sih masih stressing Pak Mahbo tadi. Mustinya nanti MA juga melakukan seleksi yang sama, bentuk pansel, DPR juga bentuk pansel yang sama. Karena apa? Tujuan kita adalah menghasilkan Hakim-Hakim Konstitusi yang terbaik bagi bangsa ini. Itu yang namanya terbaik harus dibilih secara terbuka. Kalau milihnya saja sudah umpet-umpetan, sudah di bawah meja, itu pasti hasilnya kurang meyakinkan. Oke. Itu saja. Prof? Ya, MK ini dibentuk untuk meluruskan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis. Oleh sebab itu, apapun pengalaman masa lalu, menyangkut anjloknya MK karena peristiwa Akil Muhtar, saya kira ke depan kita tetap harus perbaiki bersama-sama. Dan mulai dari seleksi Hakim, salah satu yang bisa menjadi pemicu untuk memperbaiki MK ke depan. Sehingga kepercayaan Pugibik, Mark, ini naik-naik ya. Ya, saya kira ada dua gelombang yang menentukan masa depan MK ini. Gelombang yang pertama adalah gelombang bagaimana kita bisa menyeleksi Hakim Konstitusi yang baik dari tiga jurusan ini, dari MA, DPR, dan dari Presiden. Gelombang yang kedua adalah gelombang godaan-godaan untuk kemudian Hakim tidak bisa bersikap independen. Dan paling gampang adalah godaan uang. Nah, godaan uang itu sebenarnya sudah berkurang drastis dengan beralihnya kasus pemilu kada ke lembaga lain. Dan kemudian dengan proses pansel yang mungkin mudah-mudahan jauh lebih baik, partisipatif, kemudian transparan ini bisa menghasilkan. Nah, kalau itu yang terjadi, mudah-mudahan nanti semua Hakim MK itu menjadi malaikat-malaikat semua. Kalau sekarang saya mengatakan berangkali ada yang malaikat, ada yang belum malaikat, ada yang setengah malaikat, begitu-begitu. Tapi mudah-mudahan ke depan malaikat semua. Ya, kita beruntung sebenarnya, kita menikmati dua blessing in disguise dalam soal MK ini. Bukan karena refli ada di sini, untung ada refli Harun. Iya, yang dari waktu ke waktu itu meragukan integritas Hakim MK, yang kemudian akhirnya kita bertemulah dengan kasus akil. Lalu kemudian untung ada sengketa pilpres, yang kemarin, yang kemudian membuat kepercayaan publik terhadap MK itu membaik. Yang ingin kita katakan adalah, outputnya adalah cara pemerintah melakukan seleksi sekarang ini, pansel. Dan kemudian kalau itu diikuti, kalau itu dianggap baik, dan diikuti oleh MA, diikuti juga oleh DPR, kita punya harapan bahwa Hakim-Hakim MK kita itu betul-betul manusia setengah dewa. Oke, iya. Terima kasih kalau begitu Bapak-Bapak. Sekali lagi sudah hadir di The Headlines dan demikian The Headlines kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.